Jumlah penjual hewan kurban di kawasan Jakarta Pusat ini mendadak kedatangan Tim Sudin Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta. Mereka mengecek ternak-ternak yang akan dijual sebagai hewan kurban. Selain pengecekan fisik, para penjual juga dicek surat izin keluar masuk atau SIKM dari para hewan yang didatangkan dari daerah. Sebagai bukti bebas dari COVID-19. Pedugas pastikan bahwa hewan kurban tak cacat serta sehat dan layak untuk kurban sesuai syariat Islam. Ya kalau sementara ini memang kita masih mengacu pada ketertiban umum bahwa tidak boleh diterotoar, di tempat-tempat fasilitas. Yang pertama sebenarnya kalau secara kami dari Dinas KPKP dan Sudin KPKP Jakarta Pusat memastikan bahwa tempat penampungannya harus teduh. Seperti itu, cukup pakan, cukup air. Itu sebenarnya. Tahun 2019 silam kebutuhan hewan kurban di ibu kota mencapai 1,3 juta ternak. Terdiri dari sapi, kambing, domba, dan kerbal. Kambing dan sapi menjadi hewan yang paling banyak dibeli untuk kurban. Diperkirakan, meski kini pandemi, total kebutuhan hewan kurban juga nggak akan berubah jauh. Karena majelis ulama Indonesia pastikan pelaksanaan kurban pada masa pandemi ini tetap harus dijalankan. Ibadah kurban adalah ibadah maktok, tidak boleh diganti dengan uang. Untuk itu, perlu kita fasilitasi pelaksanaan ibadah kurban dari jamaah. Pastikan kita optimalkan penyelenggaraannya dengan protokol kesehatan yang ketat. Meski demikian, sejumlah pedagang akui antisipasi kerugian. Mereka hanya menyediakan hewan kurban 50% saja dari kondisi normal. Kualitasnya dari sana sudah diperiksa untuk berjalanan ke Jakarta itu. Jadi, pasti sehat semua. Untuk kebersihannya? Untuk kebersihannya, misalnya kalau sapi itu kan yang penting kan dari kandang. Kandang kan kotorannya kan pasti bersih. Semikir sekali kan pasti. Rencananya, sidak serupa akan terus digelar petugas di wilayah ibu kota hingga masa pemotongan kurban berakhir nanti. Radika Kurniawan melaporkan.